Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Riko Saya dari Dorit Barber Shop Kali ini saya akan dipotong Sama Lady Barber andalan saya Dia adalah tuan cipap pribadi saya Khusus Sama ini saya tidak minta apa-apa Potongan gimana ya terserah lah Dia maunya gimana Namanya juga andalan Andalan bunda Sejagat Jawa Untuk yang Pengen tahu hasil jukuran Dia bisa simak Video ini sampai selesai Jangan setengah-setengah kalian Ya mungkin kalau ada kekurangan Kesalahan atau kayak gimana Bisa komen di bawah Oh iya teman-teman Kalau disukur Kalau bisa jangan merokok ya Kasian yang nyukur Dia akan jadi risih Jadi baunya gak enak Isilah yang kita kan Kalau merokok Anikdot itu Kepala ikut gerak juga Jadi Bisa jadi kemungkinan Petai Gak sepeta Dan bayo banget ya Dan jangan sulit untuk Memperbaiki Suatu yang Suatu yang Keruak Jadilah pelanggan yang baik Dan sopan Jangan semaunya sendiri Ya walaupun di sisi lain Pelanggan adalah seorang raja Tapi Pencukuran adalah seorang ratu Pencukuran adalah seorang ratu Untuk video ini mungkin bisa jadi inspirasi buat Cewek-cewek yang Lagi bingung cari kerjaan atau gak gimana Bisa lah belajar memotong rambut Dan sekarang kan Motor rambut itu gak harus laki-laki semua Dini warasanya banyak Jadi Lady Barber Yang melepuni dunia ini Dan Alhamdulillah banyak yang sukses itu So jangan malu Dengan apa yang Kita kerjakan Kita harus lawan Semua gengsi-gengsi itu Gengsi Ramangan Gengsi Kalian Carat jauh nih Yang penting Jangan takut mencoba Karena suatu hasil itu Gak akan pernah tahu Tidak akan Tidak dicoba dulu Jangan takut gagal Yang penting Kita mencoba dulu Nanti hasilnya Bisa dipikir Pelakangan Ya tidak ada Kata gagal Selagi kita Ada kemauan Untuk mencoba Dan mencoba terus Ya di video ini Ada kesalahan Mungkin sedikit Sehingga akhirnya Saya Minta dipendul Saja Diratain aja Biar enak Biar enak Rumit-rumit Ya ini kan Sama-sama Belajar Jadi Ini gak masalah Gak apa-apa Saya jadi Mode Praktik Seorang ladybar Itu akhirnya Apah Pelontos Loss Gak apa-apalah Pokoknya jangan takut Lawan ketakutan itu Hampir kita bisa berkembang Jangan mengandalkan gaji Bulan semata Ya Kalau bisa kan Ya kita itu Mudah Sekreatif mungkin Jadi kita akan bangga Kena hasil kita Hasil keringat kita Cari koya kita Mulai sekarang Mas-mas atau bapak-bapak Sebagai barbermen Atau tukang pangkas Bisa lah Pasangannya diajari Untuk Belajar apa itu namanya Memangkas rambut Memotong rambut Ya siapa tahu Bisa membantulah Mencari Tambahan ekonomi Cuma sekarang kan Sekarang kan ekonomi Sangat Ini Yang penting Jadi gak salahnya Kalau kita Mengajari Pasangan kita Untuk jadi Pasangan kreatif Yaudah Tonton terus lah Sampai aku putak Sampai aku putak Tapi gak putak di jam Masih ada sisa Biar gak Baya Terang Kalau saya Terang Bahaya Sampai jumpa 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 kalau belajar jangan ke susu ya kalem-kalem aja cantai mati prosesnya diperhatikan betul kalau step by step ini jangan mengutamakan kecepatan kualitas nomor satu dulu baru nanti kecepatan bisa menyusul dan jangan mengejar materi sebelum kita melangkah fokus saja sama kualitas nanti material pisa gusti Terima kasih. 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 Terima kasih.